Para petugas kota Kiev nampak sedang membongkar patung untuk menghormati dua pahlawan era Soviet di ibu kota Ukraina. Kementerian Kebudayaan setempat memberikan izin untuk menurunkan patung pilot Soviet Valeriy Skalov dan Jenderal Tentara Soviet Nikolai Valutin sebagai bagian dari program dekomunisasi. Namun, walaupun sejumlah patung itu dibersihkan dari Kiev, Dmitro mengatakan bahwa ke depannya, monumen-monumen ini akan ditempatkan di Museum Ukraina. Banyak warga di sekitar Kiev yang datang untuk melihat patung pilot dibongkar pada hari Rabu 8 Februari 2023. Salah satu warga Kiev melihat pembongkaran itu, mengatakan bahwa Ukraina perlu menghancurkan semua simbol zaman Soviet. Ini semua simbolnya kepada kita, yang kita lalui sisi, ini semua simbolnya. Ini semua simbolnya kita harus memiliki, kemudian kita akan memiliki semua simbolnya. Ini semua simbolnya, ini semua, ini semua ada, kalau ini pertama atau kemudian, saya ada banyak simbolnya. Mungkin ini akan menjadi beberapa simbolnya untuk memiliki. Akan tetapi, sebagian warga kif lainnya tidak setuju dengan pembongkaran itu, karena monumen itu merupakan bagian dari sejarah negaranya yang perlu diingat untuk generasi mendatang. Pada bulan Desember, Dewan Kif telah mengganti nama 32 jalan, gang dan jalan raya yang masih memakai nama terkait dengan masa lalu Soviet, Rusia dan Ukraina. Terima kasih telah menonton!